Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang Banyak-banyak berzikir maka hati menjadi tenang Tadi kami ikhtikab di Masjid Ar-Rahman zikirnya membaca Ratib Al-Haddad Lebih kurang 40 menit, 30 menit Minta foto kopinya ke Ustaz Al-Nok diperbanyak Zikir Ratib Al-Haddad Jadi hati tenang banyak berzikir Bukan kata saya, Quran menyebut Yang kedua Bukan saya menyebut, Nabi Jadi kalau mau hati tenang, ikut majlis ilmu Majlis ilmu, majlis agung, majlis ilmu, majlis raya Majlis raya Senaplan, majlis An-Nur, majlis al-Rahman Ikut, majlis al-Furqan Hadiri majlis ilmu Allah menurunkan ketenangan Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa tak bisa tidur Kena penyakit insomnia Orang kita asal nampak muka khotib tertidur Sakingkan tenangnya hati Soalnya saya selalu merasa ada yang kurang dalam diri saya Dan akhir-akhir ini iman saya naik turun Tenang sudah Tentang merasa diri ada kurang Kurang duit Kurang rumah kurang besar Mobil kurang mahal Ikuti bagi-bagi beras hari Jumat Biar nampak antum rumah orang Lantainya tanah bercampur pasir Biar nampak orang tua jompor rentas batang karak Biar nampak orang dinding rumahnya kayu Ditusuk bagi tangan jatuh Untuk merasakan nikmat Allah sama kita ini cukup besar Orang yang punya mobil Lamborghini Merasa Tuhan tidak adil Ketika dia menengok kawannya pakai pesawat pribadi Kalau menengok ke atas ini Kita akan terus mendongak Tidak pernah bersyukur kepada Allah Makanya kata Nabi Lihatlah orang di bawah kamu Maka kamu akan menjadi bersyukur Semangat terus cari duit Kalau banyak Bantu sekolah anak yatim pakir Wakapkan tanah Buka sekolah gratis Untuk du'afa Jadi hidup kita ini mesti akhirat orientit Tapi bukan berarti meninggalkan dunia Orang meninggalkan dunia itu pun tak betul Sesat Salah Akhir-akhir ini iman saya naik turun Al-imanu yazid Wayangkus Iman itu bertambah Dan turun Satu bab khusus dalam suami muslim Bab iman naik turun Yazidu bita'ati Bertambah dengan ketaatan Wayangkusu bil ma'asyati Turun Kalau banyak ma'asyat Solat Jumat Bagi-bagi beras Iktikab malam Jam 2 ke masjid Pengajian dengan ustad-ustad Solat berjamaah Tahajud Witir Zikir baca rati bul'adad Ngaji subuh Full Duduk sama kawan Nongkrong-nongkrong Dikasihnya pula sabu gratis Sakau Don Mati pun Maka usahakan Kita ini kan 3 Pertama lingkungan tempat kerja Kedua lingkungan tempat tinggal Ketiga lingkungan di medsos Usahakan 3-3 ini lingkungan yang mendekatkan diri kepada Allah Lingkungan tempat kerja Cari kawan-kawan di tempat kerja yang suka pengajian ke masjid Lingkungan tempat tinggal Cari tempat tinggal yang dekat masjid Dekat di Al-Furqan masyarakat Lingkungan medsos Grup-grup whatsapp FB, instagram Yang kira-kira mendekatkan kepada Allah Ada pun grup-grup yang mendekatkan kepada CLBK Jemuran lama belum kering Tinggalkan Karena hanya akan membuat mahasiat kepada Allah Hidup singkat Datangnya covid ini mengingatkan kita bahwa semua orang cepat mati Orang kaya mati Pejabat-pejabat mati Menteri-menteri mati Saya dari Pelembang Pak Ustaz Baru pindah ke Pekanbaru Kali ini datang kajian langsung Biasanya hanya nonton di Youtube Semenjak Amil saya sangat suka dan tenang Hati melihat ceramah Dari tinggal Pelembang Belum sempat datang kajian langsung Pertanyaan saya Apa rumus cara memberi nama anak laki-laki yang baik Nama yang baik Nama Muhammad Ahmad Orang Mesir itu Setiap nama anak pertama Muhammad 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 Bertambahlah di ujungnya Lalu kemudian nama-nama Nabi Kemudian nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna Abdullah Abdul Rahman Abdul Ghafur Abdul Matin Abdul Qawi Anak laki-laki Yang soleh Cara mendidik anak dari janin hingga lahir Wah lama itu Dari mulai dalam kandungan Proses pendidikan anak itu dari sejak Memilih ayahnya Memilih emaknya Dalam kandungan Ibunya baca Quran Banyak sholat sunat dan berzikir Supaya hati ibunya tenang Hati anaknya pun di dalam tenang Menyusukan Dua tahun Wahamluhu wafisaluhu fi amaini Lalu kemudian dipotongkan aki ke hari ketujuh Supaya didoakan orang-orang soleh Dicukurkan rambutnya Ditimbang Ditimbang seberat perak Kalau ada orang membuat seberat emas Bagus Abol Lalu setelah itu dikasih nama yang baik Begitu lahir diazankan ke telinga Dihapalkan surat-surat pendek Sebelum umur tujuh tahun Muru awlada kumbis sholah Umur tujuh suruh sholat Padribuhum pil asroh Pukul umur sepuluh Kasih dia tanggung jawab Tak sanggup kita mengajar dia Dengan canggihnya teknologi Sekarang handphone gadget Warnet Masukkan dia ke pesantren Sanawiyah Aliah SMP Islamic boarding school Sekolah Islam terpadu Nanti setelah tamat dia pesantren 6 tahun Terserah Mau dia masuk fakultas teknik Mau jadi lawyer pengacara Mau jadi pejabat Hukum Hakim Segala macam Terserah Yang penting basicnya sudah ada Nasihat tak putus Sampai mati Anak ini dua saja Pertama Dia mati Atau kita mati Oleh sebab itu Tidak ada pensiun Mendidik anak-anak Anak ibu Kalau sudah menikah Jangan sangka Selesailah tanggung jawab Belum Dia sudah menikah Datang dia ke rumah ibu Dibawanya makanan Rambutnya sudah potong pendek Tiga warna Rambutnya pendek Roknya pun ikut pendek Itu pun tanggung jawab orang tua Panggil dia Kenapa anakku bisa kau robah jadi begini Kenapa pendek rambutnya Kenapa pendek Roknya Kenapa terbuka hijabnya Jadi laki-laki bertanggung jawab Bukan berarti lepas setelah Anak ibu menikah dengan laki-laki Maka justru bertambah pula tanggung jawab Dulu anaknya Sekarang laki dia itu pun juga Mesti kita ceramai Mesti kita bimbing ke jalan yang benar Mengajar ini Minal Mahdi Ilal Lahdi Dari buayan Hingga ke liang lahat Salam dari Pelembang Pak Ustaz Waalaikumsalam Wong kita galuh Buka mata Nampak cukup Ustaz sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir Para pejuang Mohon doa Ustaz Untuk sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir Dan para pejuang beasiswa untuk kesana Nanti di akhir majlis Kita doakan anak-anak kita lulus tes ke Mesir Dapat beasiswa Pulang dari Mesir Menjadi da'i mengajak orang ke jalan Allah Supaya Riau tetap menjadi Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah berhijab Sudah berhijab itu maksudnya menuntut aurat Tiba-tiba dibukanya hijabnya Dengan alasan di saat dia pakai hijab Menuntut aurat adalah pilihan Waktu saya pakai hijab itu pilihan Waktu buka hijab juga pilihan Inilah orang yang otaknya sudah dicuci Brain wash Brain otak Wash cuci Brain wash dicuci Datanglah Zwimer Zwimer ini orang kapir Yang merasa kalah perang dengan Islam Datang dia ke makam Solahuddin Al-Ayubi Dipatahkannya pedangnya Karena Solahuddin Al-Ayubi menang Melawan Richard the Lionheart Panglima perang dari Inggris Richard berhati singa Kalah demam Demam si Richard itu di dalam kemah Tak tahu dokter tak bisa mengobati dia Tiba-tiba datang orang pakai kain selimut Masuk ke dalam kemah si Richard Menyusup masuk ke dalam kemah cabutnya pedang Menyusup masuk ke dalam kemah cabutnya pedang Richard kalau mau udah kupancung kepala kau mati kau disini Richard Solahuddin Al-Ayubi Justru dikasihnya obat Disitulah merasa kalah Richard the Lionheart Datang zoomer ke makam Solahuddin Al-Ayubi Dipatahkannya pedangnya Dulu kami lawan kau pakai pedang Kami tak pernah menang Karena kami perang mau hidup Kalian pernah mau mati Jihad visabilillah Maka sejak hari ini perang kami tidak dengan pedang Tapi dengan cuci otak Ini salah satu yang otaknya udah kena laundry Saya pakai hijab ini pilihan Pakai color pun pilihan Yang pilihan itu antara minum teh manis dengan minum air putih Itu yang pilihan Ada pun minum khamar dengan minum air zamzam Bukan pilihan Kau wajib Mana pula pilihan Istiqoroh itu pilihan antara sati kambing dengan sati ayam Dengan gulai ayam bukan pilihan Wajib memilih yang halal Maka berhijab wajib Ini tak betul Saya mau tanya Apa hukum orang makan uang narkoba Naha Rasulullah SAW Nabi melarang hasil jual anjing Samanil kalbi Nabi melarang haram hukumnya mengambil duit mahril bagi Duit hasil prostitusi Duit hasil prostitusi Nabi melarang mengambil duit Hulwanil kahin Upah dukun Tiga Dukun Duit WTS Jual anjing Narkoba Naha Rasulullah SAW La'ana Rasulullah SAW La'ana Allah Allah melanan Rasulullah melanan Al-Khamra Khamar Wa ba'i'ahu Yang menjualnya Wa mustarihi Yang membelinya Wa mu'asiri Orang yang Orang yang Anggur itu kan diperas Orang yang memeras anggur Merubah menjadi kamar Wa hamilahu Orang yang membawanya Supirnya Drivernya La'an Allah Allah melanan Allah ta'ala melanan Orang yang menjual Khamar Orang yang Membeli Khamar Orang yang Membawa Khamar Supir Truk Khamar Supirnya Kena juga Kena juga Bayangkan Oleh sebab itu Maka jauhkan diri Dari khamar Itu kan khamar Pak Ustadz Narkoba kan Tak ada Quran Hadis Ijma' Qiyas Kalau lah Narkoba Sabu-sabu Putau Mau disebutkan Juga dalam Quran Tebal kalilah Quran itu Khamar itu Adalah Anggur Anggur Yang diinjak-injak Diperas Disimpan Disaring Dalam gelas Disimpan 7 hari Melalui Proses Fermentasi Keluar Zat Baru Yang disebut Dengan Khamar Khamar Artinya Menutup Kepala Kain yang Menutup Rambut Perempuan Namanya Khamar Khamar Menutup Kepala Khamar Menutup Isi Kepala Kalau sudah Ditutup Gelap Mata Tak bisa lagi Bedakan Mana kawan Mana lawan Mana musuh Mana bini orang Mana bini dia Halal Semuanya Khamar Maka semua Yang menghilangkan Akal Hukumnya sama Dengan Khamar Semua yang Menghilangkan Akal Sehat Hukumnya sama Dengan Khamar Termasuklah Sabu Narkoba Bagaimana cara Mengkodok Salat Yang tinggal Masa muda Dulu Bagaimana Cara Mengkodok Habis Subuh Tadi Kodok Zuhur Nanti Kita Juga Habis Salat Zuhur Kodok Asar Nanti Kita Juga Habis Salat Asar Maghrib Begitu Juga Isyak Begitu Juga Setiap Selesai Ada Kodok Habis Ada Kodok Setelah Ba'adiyah Boleh Boleh Habis Ba'adiyah Zikir Baca Doa Kodok Berapa Lama Kau Tinggalkan Dulu Waktu Muda Akil Balik Umur Berapa Sepuluh Sekarang Tawabat Iya Berapa Umur Sekarang 40 Kapan Mulai Salat Baru Subuh Nah Kau Gantilah 30 Tahun Kodok 2021 Lunas 2041 Kalau Mati Dalam Perjalanan Diampunkan Allah Ta'ala Pemutihan Cara Mengkodok Bukan Diambil Cuti Sebulan Pergi Ke pulau Lalu Pergi Ke rupat Mengkodok Sebulan Tetap Aktivitas Macam Biasa Hanya Selesai Solat Fardu Solat Kodok Berapa Solat Tiba Tiga Yang pertama Solat Ada Yang kedua Kodok Mengganti Yang ketiga Iadah Ini apa Pula Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Tiba-tiba Siku Gatal Gatal Siku Tengok Rupanya Kulit Ikan Mas Kulit Ikan Mas Batal Uduk Kalau batal Uduk Bagaimana Solat Batal Solatnya Diulang Balik Karena Solatnya Batal Gara-gara Uduknya Batal Mengulang Solat Itu Namanya Solat Iadah Bukan Kodok Bagaimana Cara Menghilangkan Pikiran Kotor Negatif Yang Tiba-tiba Terpikir Cerita Cakap Semua cerita Ada satu tak Dinampakannya Diam Tapi otaknya kotor juga Cuman Diam Kamu tetap Dihisap Mendengar Ayat itu Datang sahabat Melapor ke Nabi Tak sanggup Kami hidup Ya Rasulullah Kalau semua Dihisap Yang diceritakan Dengan yang disimpan Pun dihisap Juga Tak sanggup Kami hidup Turun Ayat La yukallifullahu Nafsan illa Usaha Ujung al-baqarah La yukallifullahu Nafsan illa Usaha Kalau begitu Allah hanya Membebani Yang kamu Mampu Saja Maka Yang dihisap Itu Yang dicakapkan Saja Ada pun Yang tak dicakapkan Yang dalam hati Yang di kepala Terlintas Sekali Tak dihitung Terlintas sekali Duduk pinggir jalan Nampak orang besar Pakai baju kekecilan Orang kecil Pakai baju kebesaran Terlintas sekali Tak dihitung Terlintas dua kali Baru dihitung Bagaimana supaya Tak terlintas kedua kali Istiq Istiq Astaghfirullah Subhanallah 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 Allah Allah Abdull Zikri Fa'lam Anahu La ilah Talib Ya Ali Wahai Sayyidina Ali La tatsbi'in nazra Bin nazra Jangan kau indringi Pandangan pertama Dengan pandangan kedua Yang pertama Laka Yang kedua Alaika Yang satu Itu Selesai Yang dua Itu menjadi dosa Bagi Makanya ketika Terpandang Picinkan Bukan maksudnya Terpandang tak berkedip Terpandang Picinkan Lalu kemudian Yang terlintas Dalam hati Makanya kadang Ada orang Tak ada angin Tak ada hujan Tepuk jidat Astaghfirullah Terpikirnya macam-macam Langsung bawa Pada zikir Subhanallah Zikir Alhamdulillah Zikir Allah Akbar Zikir La ilallah Zikir Salawat Zikir Tasbih Zikir Tahmid Zikir Tahlil Zikir Perbanyak Zikir Supaya Menjauhkan Makanya orang-orang Bertarikat Itu Tak putus Tasbih Saya dulu Setiap ketemu Sama perhatian saya Lama hidup Banyak dirasa Jauh berjalan Banyak ditengok Asal jumpa Saya sama orang-orang tua Di atas 70 80 Itu Susah Merem Tak mau berhenti Kadang-kadang Cerita itu Dua-tiga kali balik Macam Sidi Tak bisa dipost Cerita Bula balik Tapi pas saya Kerokan hulu Orang-orang tua Di situ Tak banyak Cerita Pas saya tanya Dia jawab Lama saya Kenapa aneh Rupanya negeri seribu Sulu Rokan-hulu Rokan hilir Bahkan si api-api Yang mengambil tarekat Naksaban dia Mereka punya Zikir Wajib Sehari Lima ribu Patutlah dia tak sempat Bercakap Karena dia punya Zikir wajib Sehari lima ribu Zikir Ismuzad Allah 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 Makanya tasbih Allah 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 5 ribu Wajib dia berzikir Sehari semalam Maka tak sempat Dia cerita Kadang-kadang Cerita kita pun Tak dipeduli Kita tanya Kelipak Dari mana Dari Sorga Mana sorga Surau Gadiang Itu analisa saya Orang kalau dia Makin tua Maka pikiran Berbolak balik Cerita tak putus Maka ambil Talkin Zikir Dengan itu Kita tak lagi Menyibukkan diri Dengan dunia Tapi menyibukkan Dengan Beban Zikir kita Saya wajib Berzikir Lima ribu Sehari Wajib Bersolawat Seribu Sehari Wajib Beristighfar Sekian sehari Sehingga tak terlalu Kita pikirkan Yang lain-lain Bapak Ibu Boleh percaya Boleh tidak Tapi nanti setelah tua Baru ingat Cakap saya ini Betul Cakap Bagaimana kita Meyakinkan orang tua Kita yang malas Beribadah Bawa dia Dengan orang mati Asal ada Orang mati Kawan dia Tetangga Bawa bukakan Cium Bawa dia Kelihang lahat Tengok kan Tengok Insya Allah Berubah Dua bulan lagi Pengajian Bulan Maret Sudah kalian bawa Bulan Maret Nanti Jumat ketiga Lapor Kalau tak ada perubahan Kita kasih jurus baru Dari mana Ustaz dapat jurus Nengok orang mati Hadis Nabi Ada nasihat Yang tak berbunyi Yang tak bersuara Tak berhuruf Tapi dia masuk Ke hati orang Apa itu Waqababil mauti Wa'idza Nasihat dengan kematian Ulkuru Banyak-banyaklah Kamu mengingat Hadiman lezat Dia yang menghilangkan Segala lezat Lezat itu bahasa Arab Lezat Bahasa kitanya Lezat Menghilangkan segala Kelezatan Lezat makan Lezat minum Lezat harta Lezat politik Lezat nikah Hilang Kalau dia sudah datang Maka suruh Banyak-banyak Menengok kematian Menengok kematian Melihat kematian Bagaimana pendapat Ustaz Kerabat saya Mengaku Pernah mimpi Dengan Nabi Umur dia 5 Kelas 5 SD Siapa yang melihat Aku dalam mimpi Maka sesungguhnya Dia sudah melihat Aku Karena setan Tak bisa menyerupai Aku Kalau ada Bapak Ibu Berjumpa dengan Raja Boleh jadi Bukan Raja Karena setan Bisa menyerupai Dia Tapi Kalau ada Berjumpa Nabi Maka Sesungguhnya Itulah Nabi Contohnya Misalnya Dalam mimpi itu Bapak hadir Solat Jumat Tiba-tiba Khotibnya Pake sorban Ada orang Sebulah Mengatakan Itu Hukbah itu Nabi Atau dia Mengaku Aku adalah Muhammad Maka itu Memang betul-betul Nabi Kemuliaan Diberikan Allah Jadi anak Kelas 5 SD Ini percaya Ustadz Dia mimpi Dengan Nabi Dua kemungkinan Bisa jadi dia Bohong Bohong Berarti antara Dia dengan Allah Bisa jadi Dia memang Melihat Wallah Ada seorang Jamaah Bercerita Ke saya Kata dia Ustadz Aku mimpi Jumpa Sama Nabi Nabi Adam Apa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ustadz Gimana ceritanya pak Saya Solat Terus Imamnya itu Pake sorban Pake jubah Pas dia Salam Assalamualaikum Abis itu dia Mandang ke belakang Lalu orang Di sebelah saya Dalam mimpi itu Ngatakan Itulah Nabi Muhammad Apa amalan Bapak Ada bapak Banyak berselawat Tidak Pak Ustadz Selawat saya Biasa aja Tahajud Bapak Tahajud Saya pun Biasa aja Apalah amal Bapak Yang khas Saya Ketua Masjid Pak Ustadz Terus Jadi ada Jamaah Saya ini Yang selalu Mengejek Ejek Saya Mencacimaki Saya Menceritakan Saya Menantang Saya Mengajak Saya duel Tak saya Lawan Kenapa Tak bapak Lawan Karena Saya takut Kepada Allah Padahal Saya ini Ban Hitam Karate Pak Oh Baru Saya tahu Orang Ban Hitam Dan Satu Dan Dua Ban Hitam Karate Tak Mau Melawan Karena Takut Kepada Allah Hadiahnya Dijumpakan Dengan Nabi Patutlah Saya Tak Jumpa Sama Nabi Saya Kalau Ada Orang Menyajik Seperti itu Pak Ban Hitam Kupijak Kepala Ban Hitam Orang Lombok Tugas Di Rahul Bekumi Siapa Orang Lombok Tugas Di Rahul PNS Setiap Saya datang Ke pasir Dia Terus Bawa Sarapan Pagi Meninggal Pas Meninggal Pas Meninggal Dia Meninggal Dia Di Jakarta Dibawa Jenazahnya Oleh Pesawat Pesawat Tertunda Sebentar Menunggu Jenazah Saya Tak Tahu Itu Jenazah Siapa Pas Sampai Di Airport Jumpa Bu Septina Kata Bu Septina Tolonglah Ustadz Memberikan Kata Sambutan Sambutan Apa Bu Sambutan Melepas Jenazah Jenazah Siapa Jenazah Pak Pulat Bapak Itulah Yang Jumpa Nabi Yang Selalu Ikut Pengajian Selama Kami Hidup Baik Orangnya Sofan Lembut Meninggal Nya Pun Dipertemukan Allah Dengan Cara Tak 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 Disangka Saya Lepas Melepas Jenazah Dengan Ini Saya Abdul Somad Melepas Jenazah Ini Dari Airport Sultan Sarif Kasim Dua Pekan Baru Menuju Pasir Pengarah Rokan Hulu Bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Riau Jadi Ternyata Salah Satu Pelajaran Yang Saya Ambil Orang Mampu Melawan Tapi Ditahannya Karena Takut Kepada Allah Hadiahnya Dipertemukan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Terima 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 Niatin Salihah Al-Fatiha